Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 berangkat tanggal 22 karena sejak tanggal 19 sampai hari ini masih dikejar-kejar sama wartawan saya jadi tersangka tertuduh kenapa mengislamkan Daddy Corbusier bapak ibu mbak mbak mas mas dan saudara semua yang saya hormati tidak ada satu pun kejadian kecuali atas izin Allah tidak ada satu keadaan kecuali Allah mengizinkannya sekuat apapun manusia ikhtiar ketika Allah tidak berkehendak maka tidak akan pernah terjadi tapi sebaliknya ketika Allah berkehendak seberat apapun sebuah persoalan pasti akan terjadi saya kasih contoh kemarin saya berangkat dengan asisten sampai Jakarta ternyata visanya bermasalah akhirnya dibutuskan sama pihak imigrasi tidak boleh berangkat manusia boleh berencana tapi ini si ATM yang menentukan maka saya meyakini apapun itu termasuk kejadian siang hari ini kita mencatat tulisan di dalam lembaran kehidupan kita berkumpul bersama-sama bermuajah bermajris taklim dengan dekan di depannya itu apa mas ini apa itu bukan misalkan gini langgkian ini panggung diwele penceropo sang mempunyai eh tukang son pokok teman ya coba semua mic selain mic saya dimatikan termasuk bila perlu tukang sonnya dimatikan tidak ada satu kejadian pun kecuali atas izin Allah baik itu nikmat, baik itu musibah tidak akan pernah lepas tangan dari campur tangannya Allah manusia itu tidak mampu Allah itu maha mampu manusia mampu bukan karena dia mampu tapi karena dimampukan oleh Allah yang maha mampu apa yang bisa saya lakukan kalau memang Allah tidak membuka jalan hidayah bagi saudara saya sebesar apapun ikhtiar yang saya lakukan kalau memang Allah tidak berganda maka tidak mungkin seseorang mendapatkan hidayah betul? kita kasih contoh pamannya kan si Nabi Muhammad SAW sekian banyak Rasulullah minta Ya Allah kasih hidayah ke pamanku sampai akhirnya pamannya meninggal Nabi Muhammad menangis apa kata Allah kepada Muhammad Ya Muhammad inna kala tahti man ahbabta walakin Allah ya di me yasa wahai Muhammad sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai kenapa? karena hidayah itu hak berogratifnya Allah maka lucu hari ini ketika saya berusuan ke tempat-tempat yang menyenangkan di lokalisasi di karaoke di kafe kalau dicucian namanya puskesmas pusat kesenangan mas-mas karena mbak-mbak di dalamnya apa pekerjaannya? pekerjaannya adalah mewarnai mewarnai kehidupan rumah tangga orang lain orang hari ini bilang apakah Gus Mirtah mampu menjadikan mereka bertawbah? saya bilang kewajiban saya menyeru kewajiban saya menyampaikan karena Al-Quran mengatakan saya mengajak mereka soal hasil akhir itu urusan Allah manusia itu fokus kepada ikhtiar manusia itu fokus kepada proses soal finishingnya soal endingnya itu urusan Allah kalian boleh memilih orang yang mau dinikahi tapi kalian tidak bisa memilih orang yang dicintai karena cinta itu rasa yang diberikan oleh Allah maka sekuat apapun kita mencintai pasangan kita kalau Allah tidak mengendaki tidak akan pernah terjadi maka banyak orang pacaran dari SD sampai kuliah bahkan sampai jadi BMI merencanakan pernikahan setelah pulang dari Taiwan ternyata putus malah pada aslinya pek enggak ngepek berencana berangkat dari Indonesia kerjasama bareng-bareng di Taiwan nanti pulang kita menikah begitu sampai Taiwan ternyata pek co ngepek co yang melunuh biasanya jilbapai abang manusia itu mampu karena dimampukan oleh Allah maka sampai hari ini saya masih dikejar-kejar sama wartawan sekian TV minta supaya saya segera pulang ke Indonesia ayo jelaskan kepada kami apa rahasianya kok mampu manusia salah kita itu seharusnya fokus dengan proses bukan fokus dengan hasil maka ketika saya ditanya ketika saya dihujat habis-habisan oleh orang-orang yang luar biasa suci nya yang mengatakan apa dakwahnya di dunia malam itu memalukan saya jawab dengan simpel mohon maaf dia lebih memalukan mana ketika anda melihat maksiat cuman diam tidak memberikan solusi Anda kan zina mata saya bilang kalau zina mata itu tidak harus langsung melihat teman-teman bentuk di kamar bayangkan Nikita Mirzani ngaceng lah saya bilang urusan saya itu proses soal besok mereka taubat atau tidak itu urusan Allah toh saya mohon maaf meyakini para PSK yang bekerja di lokalisasi kalau di Jawa Timur namanya begengge membacanya pakai ifa kalau di Jogja namanya lonte kenapa disebut londe barkelon tere-tere kalau di Taiwan namanya jg-jg-jg saya meyakini mereka tidak akan pernah bekerja di tempat itu selama-lamanya kalau mereka mau pasti tamunya tidak mau barangkali mereka jadi besok umurnya 50 tahun kalau sampai 60-70 tahun mereka masih bekerja di situ siapa tamunya yang mau kalau kemudian tamunya mau mohon maaf pasti bisa mati duluan kalau bisa keracunan keracunan apa susukan dan luar saya maka kewajiban saya apa fokus kepada proses termasuk selama delapan bulan saya bareng-bareng Dedy Cahyadi nama asli dari Dedy Corbusier Diodatus Dedy Cahyadi Sunjoyo kemarin Alhamdulillah suangkiai ma'ruf amin nama beliau ditambahi Ahmad Dedy Cahyadi sebesar apapun ikhkira yang saya lakukan kalau kemudian Allah tidak berpihak kepada hidayah ini maka tidak mungkin pernah terjadi maka ingat pelajaran pertama kamu mampu bukan karena kamu mampu tapi karena dimampukan oleh Allah yang maha mampu kamu bisa bukan karena kamu bisa tapi karena dibisakan oleh Allah yang maha bisa kamu hamil bukan karena kamu pinter kolong enggak tapi karena Allah menghendaki kamu hamil Oh kenyataannya banyak orang menikah puluhan tahun tidak hamil-hamil tapi lucunya anak SMA dipikir lapangan malam letak coba soalnya di sebelah sana nggak dengerin malam bengung kata itu kan soalnya mau makan ngaji muyuk ngecewok siapa namanya eh eri manusia tidak mampu Allah mampu saya kasih contoh kencing itu persoalan sebele tapi ribuan orang di luar sana tidak bisa kencing kenapa karena Allah tidak memampukan dia kencing saya ngajak jamaah mau umrah suntik meningitis dari kartu kuning sarannya perempuan harus tes urin begitu disuruh kencing sama dokter 30 menit di kamar mandi tidak bisa mengeluarkan air kencing akhirnya saya bilang goblok muyuhe raiso saya gantian ke bulat saya masuk kamar mandi gantian saya hampir 30 menit saya di toilet tetap tidak bisa keluar akhirnya saya jengkel taubat habidki yuram tu saya mikir kenapa sih kencing aku tidak bisa kan persoalan sebele taubat habidki rahmatul akhirnya aku jengkel tak selentik enggak sih yuram tu kenapa karena Allah tidak memampukan makanya kenapa kemudian dalam ajaran Islam bersyukurlah kamu ketika kamu kencing caranya bagaimana dengan cara bersuci jangan ngamur jangan kayak sekarang dimana-mana teriak takbir Allah wabah tapi kencing di pinggir jalan dimana-mana mengibarkan benda katanya bendera tauhid tapi kencing tidak dicopot kaosnya topinya tidak dicopot bahkan gak cewek malah sangguna ilmu tutul tutul-tutul kita yang listrik pengalaman matamu jangan-jangan anak buahikus Nur ini karena bersuci itu merupakan tanda syukur kita dengan Allah maka saya ingat betul saya sewan keabah saya di Sumatera karena seperti yang kalian tahu saya puja ke Sumatera putra Jawa kelahiran Sumatera kalau asisten saya yang tidak jadi berangkat itu Indo-Pakistan Bapaknya iblis begitu saya pulang naik kapal feri saya kencing di kamar mandi ternyata nggak ada air waktu itu saya andi lau antara di lemah dan galau satu-satu-satu kekok kaya heri akhirnya saya ingat ngesai seprit apa yang terjadi subhanallah saya cebok pakai seprit rasanya tengkerangas untung ada dihukum semut ketemu bujuku takon keleken buatan bahasa ngomong itu maka disinilah kemudian kita dituntut untuk pasrah sama Allah di dalam kitab hikam itu disebutkan matawakofa matlabun antatolibu birobika walatayasara matlabun antatolibu binapsika apa kata ibnu atau ilah asakandari di dalam kitabnya ini pula yang satu ketika saya diskusi dengan Dedy Korpusar bagaimana kemudian konteks keimanan menurut orang Islam kebetulan dia tanya sama orang orang NO yang bisa ngaji kita puning kalau kemudian tanya kepada orang non-NO barangkali langsung buka sohibul fadillah walqaromah mbah google saya sampaikan kepada dia tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika permintaanmu kamu sandarkan kepada Tuhanmu seberat apapun sebuah permintaan ketika kamu pasrah sama Tuhanmu maka akan menjadi mudah adanya tapi ingat walatayasara matlabun dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah persoalan antatolibu binapsika ketika kamu percaya dengan kemampuanmu kita bisa ambil contoh bagaimana kemudian Nabi Musa AS tergesa ketika berperang dengan Fir'aun pilihannya cuma dua bablas masuk lautan kembali dihajar sama Fir'aun begitu mereka berdua berhadapan apa beda antara Fir'aun dengan Musa kawan-kawan saya yakin sering kepepet sering tergesa dengan sebuah persoalan belajarlah dari kisahnya Musa dan Fir'aun begitu mereka ketemu Musa ketemu Fir'aun secara logika mohon maaf Musa itu menang apa kalah kalah tetapi yang perlu kalian ingat selemah lemahnya Musa mohon maaf sekuat-kuatnya Fir'aun dia merasa dirinya Tuhan sementara selemah lemahnya Musa di dalam hatinya ada Tuhan sekuat-kuatnya Musa sekuat-kuatnya Fir'aun dia mengatakan ini roh kumul Allah aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi karena Fir'aun itu memang luar biasa Fir'aun itu kalau kehujanan mohon maaf yang pilek bukan hidungnya tapi air hujannya kalau dia makan sambel yang mules bukan perutnya tapi sambelnya sama dengan Fir'aunnya Indonesia nabrak tiang listrik yang sakit tiang listriknya Fir'aun model baru kepalanya mendol yang salah bakpaunya begitu berada-ada musa mengatakan Tuhan saya melawan Fir'aun atas perintahmu saya perang melawan Fir'aun atas perintahmu saya kalah segala-galanya dari Fir'aun tetapi di dalam hatiku ada Allah akhirnya apa Allah memberikan solusi di last minute di detik-detik terakhir maka saya bilang sama Mbak-Mbak PSK Mbak saya dulu pernah lihat pameran akek di Taman Mini Indonesia Indah ada satu batu akek di dalamnya ada tulisan Allah harganya berapa 3 miliar maka yang perlu kalian tahu batu akek yang benda mati di dalamnya ada kalimat Allah harganya 3 miliar bagaimana hati manusia ketika di dalam hatinya ada Allah berapa nilainya tak terhingga kenapa karena Allah dijadikan ujuannya Allah mampu menjadikan orang miskin langsung kaya contohnya siapa salabah Allah mampu menjadikan orang kaya jadi jatuh miskin korun Allah mampu menjadikan orang biasa jadi raja Dawud Allah mampu menghinakan raja diraja Fir'aun Allah bahkan mampu menjadikan seorang perawan tidak pernah pacaran tidak pernah kumpul tidak pernah cike-cike bisa hamil siapa Maryam tapi saya pesen sama Mbak-Mbak disini jangan ikut-ikutan Maryam kalau itu tidak kaya Maryam tapi diuntal codot Codotnya siapa Harry nggak akan mungkin kemudian manusia itu mampu kecuali atas takdir Allah maka saya sering bilang kalau memang manusia itu mampu seharusnya apa seharusnya polisi itu rumahnya yang paling aman Kenapa karena polisi itu pekerjaan yang mengamankan rumah orang lain tapi kenyataannya banyak polisi yang kemalingan berarti apa dia tidak mampu mengamankan rumahnya sendiri kenapa karena Allah tidak memampukan kalau memang manusia itu mampu seharusnya guru itu anaknya paling pintar karena guru pekerjaan yang memintarkan anak orang lain tapi kenyataannya banyak anaknya guru yang pekok alias idiot berarti dia tidak bisa apa-apa kecuali Allah membuat dia bisa kalau memang manusia itu bisa seharusnya dokter itu paling sehat tapi kenyataannya dokter juga banyak yang setruk maka saya bilang dokter itu goblok buktinya apa setiap orang datang pasti ditanya kalau memang pintar ngapain harus tanya kalian datang Mbak loroneopo lah pintar ngapain jatak takut sing pintar gimong siji dokter hewan orang atau di takoni langsung disuntik korono sapi tekotakoni sapi wiloroopo pokok makanya santri saya itu tulisannya jelek banget saya tanya eh kenapa tulisan kamu jelek karena saya pengen jadi dokter bah ya kenapa dokter terusnya jelek iya pak karena saya pengen jadi dokter hewan kan nggak bisa membaca cangkemmu dokter yang marah sama saya sehingga bloki wangi selanggus kenapa dokter wangi selanggi goblok ngopo sing atur bongkongi wudu sindilaupirain deh kan goblok apa jawabannya luwe goblok jenengan dok lah kenapa terus ngopo sing lorong matanya sing disuntik bongkongi mampu mohon maaf harusnya kulit bangunan itu rumahnya yang paling bagus kenapa karena kulit bangunan pekerjaannya membaguskan rumah orang lain tapi kenyataannya punya banyak kulit bangunan yang tidak punya rumah ini sayang banget nih orang sekian banyak soalnya jelek banget tuh murahan sih ini tersangkanya Harry ini boleh gratisan ini gak maksimal suaranya maka pertemuan siang hari ini kita syukuri Alhamdulillahi Rabbil Alamin kita dikasih kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bisa berkumpul bermuat jahat di sini kalian memiliki banyak hal pahala kalian berlipat-lipat bahkan disampaikan anak beru'ilah wajil alim walwa ibadah memandang wajahnya kiai itu bernilai ibadah maka kalau saya ngaji dengan Bapak PSK saya bilang ya Bapak PSK memandang wajahnya kiai itu ibadah apa jawaban mereka beruntunglah kami ya Allah memandang saja ibadah saya kemarin di Belanda tidak ditanya sama wartawan mumpung di Eropa Gus Mita harus jujur apa mas wartawan Anda 15 tahun mengaji di dunia malam ketemu anak-anak cafe di lokalisasi yang dilihat cantik-cantik seksi-seksi SDSP senap semok depan semok belakang isu-suku pantai ini suku-suku pantai yang bikin yang terbaik kalian cipa merah ini SISP sen.com saya tolong mau jam hei ngonois nunggu Sipa peping ngomong tuek tunggak empat-empat eh Sipa peping ngono mulai metode-panggilannya Mamah Maka hari ini saya akan memotivasi kawan-kawanku semuanya Walaupun banyak yang DM ke Instagram Tolong sampaikan ceritakan proses keislamannya Deddy Corbusier Ada lagi, cantom ini disini kan bosok-bosok Saya mau jawab satu persatu Jawaban ini disini disini Yang pertama, saya ditanya Duz, berencana nyunati Deddy Corbusier Kebayang gak sih Orang segede itu Saya itu cuma sepundaknya Alat matah Alat matah Alat bagaimana kumpang Orang segede itu Tingginya hampir 2 meter Badannya begitu keker Wantawan tanya Mas Yedi dan Gus Nita Kapan rencana sunat Dan yang tanya itu cowok Kan saya jadi mikir Ini cowok normal Kalau yang nanya cewek itu kan rumah Sing penasaran kau malah lanang Insya Allah Sepengetahuan saya Mas Deddy Corbusier sudah sunat Saya besok Mau ke rumahnya dia Mau saya ajak jumatan perdana Karena dia bilang Aku diajak jumatan Ya besok aku kesana Saya dari Blitar Saya terbang ke Jakarta Pulang Surabaya Saya kesana Mau saya ajak jumatan Langsung pengen saya buktikan Saya buka celananya Saya khawatir begitu Saya buka Tunggu Jadi kadang-kadang begini ya Saya yakin kok Teman-teman BME itu Orang yang paling aktif Bermedsos Betul Saya pengen BME ini Jadi amar pahala bagi kita Kalau kemudian kita harus repost Repostlah yang bagus-bagus Kalau kemudian harus posting Postinglah yang bernilai ibadah Kalau harus komentar Tolong dijaga jempolnya Maka saya jadi ingat Kata Allah di dalam Al-Quran Satu masa ketika mulut dikunci Tangan berkata Ternyata ini jawabannya Ayo Ternyata ini jawabannya Kenapa mulut yang dikunci Tangan yang berbicara Karena hari ini jempolmu Lebih banyak mempengaruhi dunia Daripada mulutmu Nginetok Laseh wangeng bedong Nginetok Ternyata itu jawabannya Al-Quran mengatakan Demikian terjawab sudah hari ini Begitu banyak Kemudian orang berurusan Dengan polisi Gara-gara jempolnya Gara-gara ini Maka kalau harus posting Posting yang bagus Jangan lebay Bulan puasa Siang-siang Tabung gas 3 kg Di foto Posting di Facebook Apa captionnya Siang-siang begini Lihat tabung gas 3 kg Serasa lihat kelapa muda Apa matamu di Katara Bersambil jangit tabung gas Karu degat Siang-siang Bagaimana ya Coro di foto Ninggur piring Apa captionnya Wow Korma Matane Matane Ibu-ibu juga gitu Malam-malam jam 10 Bikin status di Facebook Aku kedinginan nih Ia Harry komentar Tak kacani Petua tanggit yang melihat komentar WK 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 Kita harus serdas Saya contoh begini Gus Itu Daddy Korpusur Solatnya tangannya Salah Kenapa seperti itu Saya berangkat dari Jogja Jam 3 Landing setengah 5 Atas izin Allah Ketemu dengan Profesor Doktor Sayyid Agil Sirot Beliau mau terbang dari Kesemarang Saya turun dari Jogja Beliau seharusnya sudah naik pesawat Dikasih tahu sama asistennya Pak Kiai Gus Mirta sama Daddy mau landing Oke saya tunggu Begitu berjalanan ke rumahnya Kiai Makruf Amin Di depan rumah Ajudannya Pak Makruf telpon Gus Berkenan gak Master Daddy Korpusur Diajak sholat Diimami sama Kiai Makruf Pertemuan Dengan Kiai Makruf Kurang 2 menit Tau menjelang atan maghrib Saya bilang sama Daddy Bro Mau gak sholat Sekarang Kan saya belum tahu caranya Gus Sudah Saya praktek di depan dia Cukup 2 menit Tau gerakan-gerakan inti Pokoknya kamu mengikuti imam Imamnya berdiri Kamu berdiri Imamnya ruko Kamu ruko Imamnya sujud Kamu sujud Saya jadi ingat ceritanya Gus Dur Ada orang Cina masuk Islam Akhirnya sama Seperti yang saya sampaikan Sholat Apapun yang diikuti Yang dilakukan imam Kamu ikuti Imamnya berdiri Cinanya berdiri Imamnya ruko Cinanya ruko Sujud-sujud Eh kebetulan Pas sujud itu Kakinya imam Gak bisa ditekuk Akhirnya mancal kebelakang Kenom apa burinnya Cinanya mikir Oh ala wong sholat Mi pancal-pancala Pancal burinnya dia Yang di pancal Mi suh dan suh Dia mikir Oh kurang ajar Begitu ruko Kedua Yang di pancal sama Cina ini Mikir Jarene wong si nongkwi Ora sunat Di rogo Sarungi Akhirnya Cinanya mikir Oh wong sholat Di rogo-rogo Akhirnya rogo Sarungi imam Untung kemarin Dedi yang rogo Sarungnya pak kiai Maruh Di depan puluhan Martawan kayak begitu Itu praktek Sholatnya Cuma dua menit Saya ajarin Di dalam mobil Bro takbir begini Orang sedaka Begini hurunya sunah Namanya sunah Kan gak boleh dilakukan Boleh tidak Maka ketika dadi begini Dikritik Eh tukang sunah Boleh lo mati Saya suka dengan jamaah Tapi saya tidak suka Dengan tukang sunah Lananggoh Orang sedakap Di dalam sholat Itu gunanya apa Sunnah Bukan wajib Sunnah Seperti dicempekan oleh Rasulullah Tangan kalian memegang tangan kiri Di bawah dada Di atas pusat Karena sunnah Bentuknya macem-macem Bulan puasa Mbak-mbak Puasa perunya sakit Allahu Akbar Ada yang seperti ini Ada gak Musim Dingin di Taiwan Sholat subuh Allahu Akbar Anaknya jauh Bayar SPP Allahu Akbar Allahu Akbar Flow burung Nah dari korbuser kemarin begini Dikritik sama orang-orang itu Itu tangannya salah Kenapa begini Sunnah Penganda imamnya membaca Bacaan panjang Anda bapak koran boleh Nyemak bacaan koran Imam boleh Baka koran Boleh Asalkan tidak tanya Sampai sampingnya Cus berapa bro Bukan Dikritik macem-macem Dia telpon saya Maka saya bilang sama dia Aku pernah ngomong sama Hinti Masih ingat gak Kamu besok menjadi orang Islam Seperti apa Tergantung pintu masuknya Kalau pintu masuknya keras Maka Islammu keras Kalau pintu masukmu lebay Islammu lebay Tapi kalau pintu masukmu ramah Islammu ramah Maka saya bilang sama dia Kamu harus mengikuti orang-orang Yang Islamnya ramah Bukan Islam yang marah-marah Hari ini kan lucu Katanya ulama Katanya ustaz Tapi setiap hari memprovokasi Jamaah dan umat Kita membaca Al-Quran Di atas kuburan Katanya bit'ah Gak ada dasarnya Pertanyaan saya sekarang Kamu membaca Al-Quran Di depan MK Dari leopo Itu bit'ah dolalah Membaca Al-Quran Di depan MK Gak ada dasarnya Kalau kita kemudian Membaca Al-Quran Di depan di atas kuburan Katanya bit'ah Kan hari ini aneh Ulama-ulama justru Tidak menenangkan Tapi menakutkan Inilah alasan Kenapa Dedy Korbuser Yakin dengan saya Saya harus masuk Islam Dengan Gus Mirta Seminggu sebelum dia sadar Saya kasih tau Bro Kamu silahkan cari Kiai yang lain Yang lebih mumpuni Begitu dia bilang sama saya Malam-malam jam 12 Dia telpon saya Gus Apa bro Saya mantap Untuk menjadi seorang Al-Quran Saya bilang Kenapa Kenapa kamu harus masuk Islam Awalnya saya tolak Tidak saya hiakan Karena saya tidak mau Orang masuk Islam main-main Saya bilang Udah Jadi orang Islam itu berat Ferguson Berat Cukup aku saja Sama Pak Kiai Ngaji di lokalisasi itu berat Cukup aku saja Kamu tidak kuat Pak Kiai Pasti kamu ngacangan Dia bilang Saya mantap masuk Islam Tapi kalau saya harus masuk Islam Pintu saya adalah Gus Mirta Kenapa? Karena Islam yang diajarkan Gus Mirta itu Menyenangkan Tidak menakutkan Meneduhkan Tidak membuat batu Tadi ini Tetangga saya di Jogja Berangkat ke Jakarta Kemarin sedang MK Saya tanya Kenapa kamu berangkat ke Jakarta? Diperintah sama ustaz saya Untuk apa? Untuk jihad Jihad membelah apa? Prabowo Saya bilang Kalau jihad membelah Allah Kamu mati masuk surga Tapi kalau kamu jihad membelah Prabowo Mati masuk Gerindra Jihad itu di jalan Allah Bukan di jalan Imah Tamrin Maka hari ini mohon maaf Salah satu kekeliruan terbesar Jamaah hari ini adalah Sering salah milih guru Maka saya sering mengatakan Al-ilmu bila sehin fa sehu setan Ilmu tanpa guru Gurunya setan Tapi ingat Salah milih guru-guru Nimbah Neseta Menghati-hati Kerusakan terbesar bangsa ini apa? Dari orang-orang yang tidak punya ilmu Tetapi berani berfatwa Tidak mumpuni Tetapi berani untuk menceramai Nafsunya besar Tenaganya tidak ada Semangat Islamnya tinggi Tetapi tidak didukung dengan ilmu yang mumpuni Istilah kerennya apa? NKTA Nafsunya kuda Tenaganya ayam Makanya kalau menghujat pemerintah luar biasa Katamu Jokowi saya bunuh Begitu tangkap sama polisi Eh Kalau kemudian kita harus bergepat Bahasul Masail Ayo Bahasul Masail bergepat secara ilmiah Maka kalau anda lihat di Youtube Semua Youtube Saya tidak pernah menyerang personal orang Tapi yang saya serang adalah keilmuannya Ketika berbicara tentang Kuzul Karnain Saya tidak pernah berbicara personalnya Tetapi saya bahas adalah keilmuannya Ketika dia mengkritik Bahasul Masail NU Yang memutuskan kafir dekat inor muslim Dia mengatakan Orang NU terlalu berani Karena merubah bahasa Al-Quran Padahal kafir itu dari kalimat Kafarayu kafiru kufron Kan goblok Yang saya kritik keilmuannya Saya berbicara dengan Bapak Rizman Yang saya kritik keilmuannya Ulung bodoh Kalau takbiran kan kok Kok saya turun kok takbiran Maka disinilah kemudian yang dilihat sama Daddy Corpuser Kuzul Bapak menyenangkan ya Islam Di kafir diterima Di lokalisasi diterima Di mana-mana diterima Sementara dia ketakutan Ketika bulan puasa kemarin Ada orang tria-tria Allahuakwa tutup rumah makan Dia bilang sama saya Kuzul Apa benar Apa bro Apa benar fungsi takbir itu Untuk menutup rumah makan Ini pertanyaan Daddy Corpuser Apa benar Takbir itu kalimat yang mulia Kalimat yang suci mengakbarkan Allah Kelasnya hanya untuk menutup rumah makan Maka saya bilang Bro Orang kuasa itu hikmahnya Supaya mengetahui laparnya orang miskin Kalau kita hari ini berpuasa Minta supaya warung makan itu ditutup Seharusnya malu dengan orang miskin Kenapa Karena mereka setiap hari lewat depan rumah makan Dan tidak pernah minta tutup rumah makan itu Maka saya bilang Bulan posogi kuduris yang kudur ditutup Warungi apa cangkem Hikmah Waktunya mengerti Tengah memikirmu MC Ongaturgi Ayu baru-baru pembukaan kok cewek apa ada rasanya tapi tidak pernah diperhitungkan keberadaannya seberapa hebat kamu aku sepacaran kursi ngateng iya cantong cantong maka hal-hal seperti dilihat sama dia maka satu saat dia bertanya sama saya ini akhir-akhir terakhir sebelum dia membutuhkan masuk Islam bro saya mau tanya serius sama lu ada yang sering gunyong dia YouTube sama lu cinta lunak malam-malam saya WA mau tanya sama lu serius apa bagus kalau paling gunung nggak aku mau serius Allah paling rasa enggak aku mau tanya serius ya udah saya jawab tapi tolong jangan bilang yang lain kamu tanya apa sih sama dia saya mau tanya lu cinta cinta lunak ini apa enggak misun asum saya bilang begini dia tanya tolong jangan serius apa makna iman menurut pemahaman kursi tak sehingga saya harus iman sama seperti anda saya buka kaya kitab Jawa hirul kalamiah mahuwal iman ijmalan iman secara global itu apa anak tadi dan Allah subhanahu wa ta'ala mausufun bijami'i sifatil kamali wa munazawun bijami'i sifatil nuksoni iman secara global itu apa meyakini Allah itu maha sempurna Allah tidak punya kekurangan Allah disifati dengan segala kesempurnaan dan dibersihkan dari segala sifat kekurangan pertanyaan dia apa ini loh kalau orang itu cerdas kalau memang Allah itu sempurna kalau memang Islam itu sempurna kenapa ada ormas yang mengatakan membela Islam maka saya jawab saya tidak setuju dengan ormas-ormas yang mengatakan membela Allah dan dan membela Islam kenapa itu Islam sempurna sudah tidak perlu dibela orang-orang yang jadi polisi Islam itu lucu Allah tutup rumah makan seliwa di Semarang Allah tutup rumah makan langsung saya buka jendela mobil saya jawab sami Allahuliman hamid sobekumalan jawab roh bana'awara kalham inilah maka kemudian apa hal-hal kecil saya dilihat hal-hal sepilih saya diperhatikan sama dia sehingga kemudian dia mengatakan ini very very amazing menurut dia kenapa Mister saya ngaji di Kalimantan pedalaman Kalimantan dari bandara hampir delapan jam jalannya sampai begini bletong bletong mobil harus double cardan kalian tahu jadi korbusa tanya sama saya bus kalau Gus kita pengajian di tempat sampai sejauh itu Anda dikasih berapa sih kok dibela-belain saya bilang dakwah itu bukan profesi dakwah itu profesional tapi bukan profesi hasil saya ditanya eh kemarin abahmu dibayar berapa pengajian di Kalimantan ini masih bahasa dia kemarin apa jawaban nasi dan saya abah kemarin belang ke Kalimantan beli tiket sendiri kata panitiannya mau diganti cari hutan sendiri katanya mau diganti begitu kita mau pulang panitiannya bilang diatur ke Abah nanti kita transfer begitu sampai surja subhanallah nomor WA dan saya di blokir apas matamu ini bukan apas justru yang saya dapatkan ini ini tabungan saya di akhirat makanya kemudian berikutnya mikir apa kok ada orang kayak lu ada dia datang ke tempat saya pengajian ribuan orang tidak ada kota infak semuanya dikasih makan dia bilang lu dapet gue dari mana inilah keakbaran Allah yang sekecil ini Pak itu dilihat makanya kalau kalian pengen memberikan pengaruh kepada orang Taiwan untuk masuk ke dalam agama Islam jaga akhlakmu jaga perilakumu kamu dakwah dengan menggunakan akhlakmu dengan menggunakan pelatih nih gimana nih konekomang atau kondisor yang buaya kuilin mozani sepatunya ATT aku akan kuo begitu masuk ke Taiwan di kota di Taipei di Cangguan sini mengikut ikutan orang asli sini yang dari rumah berjibat disini akhirnya pakai you can see ya Allah kalau orang Taiwan pakai rok segini kan lumayan melibing orang yang tidak pernah bisa ngajak diri maka kalau kita pengen siar kepada orang beragama lain enggak tidak usah diajak cukup melihat perilakumu saya besok tanggal 20 Juli ada tamu dari Jerman satu keluarga jadi DM saya itu mau balasi DM cuma satu orang minta doa orang sakit dua orang yang mau mondok tiga orang yang mau masuk Islam kenapa yang DM itu ribuan makanya lebih banyak kalau memang takdirnya ada saya menikah lagi tapi kalau memang tidak takdirnya saya menciptakan yang takdir saya sendiri saya merondok saya mau antri bro saya merondok saya yang yang Terima kasih.